Semisal teman-teman melakukan pengecekan arus driver Melakukan pengecekan arus driver yang di atas 30W Namun teman-teman bebannya menggunakan LED DC Jika LED DC yang digunakan itu Anggap saja 6V hanya rangkaian seri saja Bisa-bisa LED DC nya itu nanti akan terbakar teman-teman Akan putus teman-teman Namun jika teman-teman menggunakan LED AC bebannya seperti ini Kalaupun yang di cek ini drivernya di atas 30W Ini aman teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum Wr. Wb Berjumpa kembali dengan channel youtube Tuan Pemola Pada video kali ini saya akan kembali membahas tentang Skema volt ampere meter, watt meter dan tes auto volt Yakni alat untuk servis lampu ya teman-teman Pada video saya sebelumnya saya sudah pernah upload skemanya Namun masih ada beberapa teman-teman kita yang kebingungan ya teman-teman Sehingga saya sempatkan meluangkan waktu untuk Merangkai sebuah skema dengan langsung menggambarkan alat yang akan komponen yang akan kita pakai Oke teman-teman langsung saja Disini stop kontak ini untuk ke jalur PLN 220V DC Setelah stop kontak setelah colokan ini saya menggunakan untuk yang ini ya teman-teman saya Menggunakan saklar saklar seperti ini ini ada empat pin ya teman-teman Empat pin seperti ini tujuannya sudah pernah saya sampaikan sebelumnya agar ketika kita mematikan ini Meng-off kan maka dia benar-benar tidak ada aliran yang masuk ya teman-teman Baru dari setelah dari saklar ini baru masuk ke wattmeter teman-teman Namun jika teman-teman tidak menggunakan wattmeter belum mempunyai wattmeter teman-teman bisa langsung Bisa langsungkan dari saklar ini ke anti konsletnya Untuk disini teman-teman baiknya menggunakan fighting Ini hanya gambaran saja agar teman-teman bisa dengan mudah memahami ya teman-teman Oke anggap saja ini jalur setrum atau life Jika misalkan teman-teman tidak menggunakan wattmeter ya Jalur setrum ini langsung disambung ke pin lampu Terus dari drat lampu ini disambung ke salah satu Pin saklar disini saya juga menggunakan saklar Seperti ini untuk outputnya Dan Netralnya jika teman-teman tidak menggunakan wattmeter Netralnya ini dilangsung ke pin yang ini teman-teman Baru dari sini dari pin yang sebelah ini pin yang saklar Menuju ke stop kontak Nah di stop kontak lah teman-teman bisa sediakan fighting dan lain sebagainya untuk ngecek-ngecek lampu Nah seperti ini dia Jadi jika teman-teman Misalkan kata mengecek lampu Kebanyakan lampu LHE ya teman-teman Jika dia konslet Ketika dicoba disini Jika lampu itu ada salah satu komponen yang short Maka otomatis lampu ini akan menyala teman-teman Dan itu tidak akan merempet Masalahnya tidak akan merempet Atau tidak akan membuat komponen-komponen yang lain itu Terbakar lebih banyak teman-teman Namun jika tidak menggunakan anti konslet disini Akan banyak korban yang Disebabkan salah satu komponen yang short tadi teman-teman Atau terkadang MCB di rumah kita Di KWH kita itu bisa jeklek Setelah anti konslet disini Setelah anti konslet ataupun wattmeter Jika teman-teman menggunakan wattmeter Teman-teman bisa Lihat terlebih dahulu Bahwa Yang perlu diperhatikan disini Setiap wattmeter mempunyai pin yang berbeda teman-teman Mempunyai pin yang berbeda Untuk wattmeter yang sejenis dengan ini Ya samakan saja dengan ini Gak apa-apa teman-teman Ini pin 1 2 3 dan 4 Terus lanjut setelah Wattmeter Disini saya menggunakan Charger ya teman-teman Charger HP Ini sudah saya gambarkan menggunakan charger juga Otomatis ketika disini dihidupkan Maka charger ini sudah hidup juga teman-teman Ini sudah hidup juga Terus dari charger ini Saya masih larikan ke Saklar juga ya teman-teman Namun disini saklarnya saya menggunakan Saklar 3 pin ya teman-teman Karena ini tegangannya sudah tegangan DC Sudah DC Jadi ini sudah aman Kalaupun ada kebocoran Ini tidak membahayakan ya teman-teman Oke negatifnya Disambung ke Pin negatif tetap Yang positif Masuk ke positif Terus yang positif dari saklar ini Masuk ke Volmeter teman-teman Masuk ke volmeter Yang kabel yang berwarna merah Berukuran kecil Dan yang hitamnya pun juga sama Dimasukkan ke volmeter Yang kabel berwarna hitam kecil Baru dari sini Ini Ditarik Saya menggunakan saklar 4 pin lagi ya teman-teman Saya menggunakan 2 buah saklar Disini fungsinya untuk Menghidupkan modul HVDC ini teman-teman Kenapa disini saya masih menggunakan saklar Tujuannya agar Modul HVDC ini Tidak Mendapat Tegangan Berlebih teman-teman Karena ketika kita melakukan pengecekan arus driver Dikawatirkan ada tegangan yang Masuk Tegangan berlebih yang masuk Pada Modul HVDC ini teman-teman Sehingga disini saya menggunakan sebuah Saklar Nantinya seperti ini Oke saya balik dulu Dari modul HVDC ini Tiga-tiganya ini Karena ini Kalaupun 5 pin Pinnya ada 5 Disini output Disini input Ini sebenarnya sama saja teman-teman Mainnya ini Main output Negative output Ini sama dengan Negative input Dan Positive output Ini sama dengan Yang Si disini teman-teman Sehingga Yang ini saya tidak Tidak saya pakai Agar lebih simple Teman-teman Jadi yang dari modul HVDC ini Langsung ditarik Kesaklar Oke disini kesaklar Terus yang ini juga kesaklar Terus dari saklar ini Dari saklar ini Yang besar ini ke Ini ke charger 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 Terus yang kecil ini Yang Kabel C Atau output Plus Output positifnya Modul HVDC Ini disatukan Dengan Kabel berwarna kuning Putih Atau biru Pada Volt Ampermeter Yang Kabelnya berukuran kecil Ya teman-teman Karena Volt Ampermeter Sendiri Mempunyai Banyak jenis Banyak varian Beda Volt Ampermeter Juga Beda Warna kabelnya Teman-teman Nah Yang disini Masih Juga Masih Menggunakan Saklar Ya teman-teman Oke Setelah disini Setelah ini Nah Beralih Ke Ini ya teman-teman Pengecekan Arus Bagi teman-teman Yang membutuhkan Skema Per biji Skema Per unit Sudah saya Uploadkan Videonya Silahkan teman-teman Cek pada video Saya yang sebelumnya Link-linknya Akan saya Sertakan Link-link terkait Pada Deskripsi Di bawah ini Ya teman-teman Oke lanjut ya teman-teman Disini dari Kabel berwarna kuning Saya Masukkan ke Yang ini ya teman-teman Yang untuk Jack Untuk Prop seperti ini Nantinya Saya contohkan Biar teman-teman Tidak Kebingungan Nah Ini Ini fungsinya Adalah untuk Tes auto Fold ya teman-teman Untuk Ngecek Per chip Plat Ataupun Ngecek secara Keseluruhan Dari yang kuning Ini dari Dari Tempat Prop Ini dilangsungkan Ke sebuah Saklar Kenapa Disini Masih ada Sebuah Saklar Lagi Ini penting Teman-teman Saklar Ini penting Saklar Disini Dua buah Saklar Ini Paling penting Agar Lebih Simple Dalam Melakukan Servis Lampu Teman-teman Dan Disini Fold Ampere Meter Ini Wajib Menggunakan Tegangan Atau Kemampuan Ukur Yang 0 Hingga 500 Fold Dc Teman-teman Tidak Boleh Menggunakan Di bawahnya Harus 0 Hingga 500 Fold Dc Teman-teman Wajib Oke Setelah Ini Terus Dari Fold Ampere Meter Ada Dua Buah Kabel Berukuran Besar Pada Fold Ampere Meter Sebentar Nah Seperti Ini Dia Teman-teman Biar Teman-teman Tetap Mempunyai Gambaran Kabel Yang Berwarna Hitam Ini Seperti Biasa Masuk Ke Ini Teman-teman Teman Probe Tempat Probe Yang Berwarna Hitam Untuk Ini Teman-teman Ini Yang Menyebrang Ini Tidak Tidak Menyambung Teman-teman Antara Hitam Dengan Kuning Ini Tidak Menyambung Hitam Dengan Merah Ini Tidak Menyambung Teman-teman Kuning Dengan Merah Tidak Menyambung Intinya Disini Tidak Ada Yang Menyambung Yang Menyambung Itu Hanya Yang Sama Warna Saja Teman-teman Takut Teman-teman Salah Mengartikan Dipikir Ketika Seperti Ini Terhubung Antara Hitam Dan Kuning Ini Tidak Terhubung Teman-teman Oke Langsung Teman-teman Dari Hitam Ini Terus Yang Yang Kuning Ini Yang Kuning Ini Selain Kesaklar Disini Juga Disambung Langsung Ke Japit Ya Teman-teman Japit Speaker Yang Seperti Ini Dia Sebentar Biar Teman-teman Tidak Bingung Saya Ambil Contoh Nah Capit Yang Seperti Ini Sini Tujuannya Agar Mudah Teman-teman Jadi Nanti Output Driver Itu Sebentar Saya Ambilkan Contoh Seperti Ini Dia Output Driver Ini Tinggal Dimasukkan Ke Japit Ini Nantinya Teman-teman Jadi Lebih Praktis Kerja Lebih Senang Teman-teman Nah Disini Kuning Masuk Ke Ini Teman-teman Jadi Positif Dari Driver Nantinya Dari Driver Yang Akan Driver Lampu Yang Akan Teman-teman Cek Tinggal Dimasukkan Ke Japit Ini Dan Negatif Nya Juga Sama Teman-teman Dimasukkan Kesini Terus Yang Kabel Warna Merah Yang Berukuran Besar Dari Ampermeternya Yang Seperti Ini Yang Kabel Warna Merah Ini Ditarik Ke Saklar Teman-teman Ditarik Ke Saklar Nah Disini Teman-teman Juga Bisa Tanpa Menggunakan Saklar Namun Untuk Memudahkan Dalam Pengerjaan Baiknya Teman-teman Gunakan Saklar Saklar 4 pin Seperti Ini Mudah Mudah Percaya Saya Ditarik Ke Saklar Lalu Disinilah Ada Beban Teman-teman Beban Bebannya PCB LED DC Atau Jika Teman-teman Ingin Lebih Praktis Lagi Disini Setelah Saklar Teman-teman Gunakan Fighting Lampu Sebentar Saya Ambilkan Contoh Biar Tidak Bingung Nah Teman-teman Bisa Gunakan Fighting Lampu Seperti Ini Sambung Ke Saklar Istimewanya Jika Teman-teman Menggunakan Fighting Lampu Seperti Ini Nanti Bebannya Teman-teman Bisa Menggunakan Lampu LED AC Seperti Ini Teman-teman Istimewanya Ketika Teman-teman Menggunakan LED AC Seperti Ini Ketimbang LED DC Teman-teman Tidak Perlu Merubah Semisal Teman-teman Melakukan Pengecekan Arus Driver Melakukan Pengecekan Arus Driver Yang Di atas 30W Namun Teman-teman Bebannya Menggunakan LED DC Jika LED DC Yang Digunakan Itu Anggap Saja 6V Hanya Rangkaian Seri Saja Bisa Bisa LED DC Itu Nanti Akan Terbakar Teman-teman Akan Putus Teman-teman Namun Jika Teman-teman Menggunakan LED AC Bebannya Seperti Ini Kalaupun Yang Dicek Ini Driver Di atas 30W Ini Aman Teman-teman Tidak Akan Merusak Lampu Ini Mungkin Ini Saja Dan Fungsinya Disini Yang Perlu Teman-teman Perhatikan Saat Melakukan Pengecekan Teman-teman Bisa Lihat Pada Video Saya Yang Sebelumnya Yang Video Yang Saya Khususkan Untuk Mazainullah Itu Rangkaiannya Persis Seperti Ini Fungsinya Pun Sama Jadi Namun Sekedar Akan Saya Ulas Kembali Jika Ingin Melakukan Pengecekan Arus Driver Saklar Dua Buah Saklar Yang Ini Yang Punyanya Modul HVDC Ini Harus Di Off Ketika Ini Di Off Jadi Modul HVDC Ini Aman Tidak Tidak Akan Ada Tegangan Yang Masuk Kesini Teman Teman Mudah Mudahan Ini Mampu Teman Teman Pahami Ya Jika Masih Belum Paham Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Tanyakan Pertanyaan Teman Teman Di Kolom Komentar Dan Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Bagikan Ke Teman Teman Pemula Yang Lain Khususnya Teman Teman Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax